Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Bagaimana Memuji Tuhan Dengan Benar Teladan Raja Daud Tidak ada alasan bagi orang-orang yang telah percaya dan mengenal Tuhan Yesus Untuk tidak memuji dan memuliakan namanya di dalam seluruh hidupnya Karena Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita yang layak disembah dan dipuji Dari pengalaman Raja Daud Bapak Ibu Saudara Saudariku Dalam Masmur 108 ayat 1-6 Kita akan belajar 5 kebenaran bagaimana memuji Tuhan dengan benar Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan Yang pertama kita harus memuji Tuhan dengan hati yang siap Masmur 108 ayat yang kedua berkata Di sini Raja Daud mengekspresikan pujiannya kepada Tuhan semesta alam yang maha kuasa Dengan melibatkan hati dan jiwanya secara terbuka saudaraku Secara utuh dan tulus dia benar-benar siap untuk memuji Tuhan Jadi yang sangat penting dalam memuji Tuhan dan menyembah Tuhan adalah Kesiapan hati dan jiwa yang sungguh-sungguh Dalam jiwa saudaraku ada perasaan pikiran dan kehendak Itu benar-benar harus siap Ini semua harus diarahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Saat kita memuji dan menyembahnya Supaya penyembahan pujian kita berkenan di hadapan Tuhan Dan yang kedua saudaraku kita harus memuji Tuhan dengan kasih dan semangat yang menyala-nyala Masmur 108 ayat 3 berkata Bangunlah hai gambus dan kecapi Aku mau membangunkan fajar Saudaraku saat kita memuji Tuhan dengan kasih dan semangat yang menyala-nyala Saudaraku bahkan sejak pagi Saudaraku karena Daud berkata aku mau membangunkan fajar Puji-pujian penyembahan kita dilakukan Dengan sungguh-sungguh bukan dengan nada Yang membosankan dan nada yang lesu Melainkan dengan nada yang bersemangat Bahkan sejak pagi hari hati kita sudah dipenuhi dengan pujian Untuk membangunkan fajar Dan inilah saudaraku Niat dan motivasi memuji menyembah Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan Kebenaran yang ketiga saudara dari kesaksian Raja Daud ini Dalam memuji Tuhan Kita harus memuji Tuhan di depan suku-suku bangsa Apa itu maksudnya saudaraku? Kita lihat Masmur 108 ayat 4 berkata Aku mau bersyukur kepadamu kepada Tuhan di antara bangsa-bangsa Ya Tuhan dan aku mau bermasmur bagimu di antara suku-suku bangsa Jadi sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kita harus memuji Tuhan saudara Ada kalanya saudaraku Di depan banyak orang atau di depan umum Dengan tidak malu-malu Untuk bersaksi mengakui kebesaran Tuhan Yesus Dan juga mengakui dengan pujian syukur kepada Tuhan Yesus Supaya pujian kita Yang dipenuhi dengan kasih, dengan semangat, dengan kesiapan saudaraku Kita gaungkan, kita nyanyikan kepada bangsa-bangsa lain Kita tidak boleh malu saudaraku Menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus Juru selamat kita kepada suku-suku bangsa Supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus Haleluya Kebenaran yang keempat saudaraku Kita harus mengagumkan belas kasihan dan kebenaran Tuhan yang istimewa Inilah pujian yang berkenan di hadapan Tuhan Masmur 108 ayat 5 berkata Sebab kasihmu besar mengatasi langit Dan setiamu sampai ke awan-awan Haleluya Kita mengagumkan Tuhan saudaraku Memuji Tuhan saudaraku Yang mengatasi langit Dan kasih setia Tuhan yang sampai tembus ke awan-awan Dalam setiap pujian penyembahan kita Kita harus mengagumkan Tuhan Belas kasihan Tuhan Kebenaran Tuhan yang istimewa Dimanapun, kapanpun Bahkan sampai ke awan-awan Haleluya Dan kebenaran yang kelima Bagaimana kita memuji Tuhan dengan benar dan berkenan di hadapan Tuhan Kita harus memohon supaya Tuhan sendiri Meninggikan dan memuliakan namanya Masmur 108 ayat 6 berkata Tinggikanlah dirimu mengatasi langit Ya Allah Dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi Saudaraku disini Raja Daud menggambarkan bahwa sesungguhnya dirinya tidak layak Saudaraku dalam kemuliaan Tuhan yang besar Sehingga dia memohon kepada Tuhan sendiri Untuk meninggikan dirinya sendiri dan memuliakan namanya sendiri Karena memang dialah yang layak, yang agung Kita bisa memuji Tapi apakah pujian kita saudaraku Dibandikan dengan kuasa Wawenang otoritas dari Tuhan Dengan kerendahan hati Seperti Daud kita juga mau memohon Tuhan Tinggikanlah dirimu mengatasi langit Ya Allah Dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh Puji Tuhan Yohanes 12 ayat 28 Ini adalah doa Tuhan Yesus Berkata Bapak muliakanlah namamu Maka terdengarlah suara dari sorga Aku telah memuliakannya Dan aku akan memuliakannya Haleluya Jadi dari pengalaman Raja Daud dalam Masmur 108 ayat 1-6 Kita belajar Lima kebenaran bagaimana memuji Tuhan dengan benar Yang pertama saudaraku Kita harus memuji Tuhan dengan hati yang siap Yang kedua kita harus memuji Tuhan dengan kasih dan semangat yang menyala-nyala Yang ketiga kita harus memuji Tuhan dengan di depan suku-suku bangsa Dan yang keempat kita harus mengagungkan belas kasihan dan kebenaran Tuhan yang istimewa bahkan sampai ke awan-awan Dan yang kelima dengan kerendahan hati Seperti Raja Daud kita memohon supaya Tuhan meninggikan namanya Memuliakan namanya Haleluya Masmur 108 ayat 2 saya bacakan lagi Hatiku siap ya Allah Aku mau menyanyi Aku mau bermasmur Bangunlah Hai jiwaku Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firmanmu Dari Masmur 108 ayat 1-6 Kami diajar bagaimana kami memuliakan memuji Tuhan dengan benar Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amin Amin Bapak ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kalau kita diberkati oleh morning spirit ini Jangan lupa klik like sampai bunyikan loncengnya Supaya bisa mengikuti morning spirit ini terus Kalau kita diberkati Bagikan morning spirit ini kepada banyak orang Sampai bertemu dalam morning spirit selanjutnya Morning spirit Selamat pagi Semangat pagi